Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF memilih mantan pebulu tangkis Indonesia Liliana Natsir sebagai pebulu tangkis putri terbaik dalam satu dekade terakhir. Di sesi pemilihan final, Liliana mengalahkan pebulu tangkis Taiwan, Tai Suying. Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF melakukan pemilihan pebulu tangkis terbaik dunia dengan menggunakan media sosial Twitter. Pada kategori pebulu tangkis terbaik putri dalam satu dekade terakhir, mantan pebulu tangkis Indonesia Liliana Natsir terpilih dengan mendapat total 69,4 persen suara. Liliana menyisikan pebulu tangkis Taiwan, Tai Suying, yang hanya meraih 30,6 persen suara. Terpilihnya Liliana dinilai wajar mengingat prestasi yang ditorehkannya di berbagai ajang dunia pada nomor ganda putri maupun ganda campuran. Selain meraih medali emas Olimpiade Rio 2016, Liliana juga menorehkan empat gelar juara dunia bersama Nova Widianto dan Tontowi Ahmad. Selain itu, di nomor ganda putri, Liliana pernah meraih medali emas SE Games 2007, saat itu berpasangan dengan Vita Marisa. Pada kejuaraan di bawah BWF, Liliana meraih 24 kali gelar juara kategori Super Series dan 10 kategori Grand Prix dan Grand Prix Gold. Setelah pensiun, saat ini Liliana beralih profesi menjadi pengusaha. Liliana pun turut berusaha membangun prestasi atlet-atlet muda bulu tangkis Indonesia. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.